selamat datang Oke kita bahas soalnya nomor satu ini kelihatan enggak di laptopnya mbak-mbaknya jadi ini soal saya ambil dari UNAS tahun 2007 yang UNAS tahun 2000 oh iya nggak apa-apa yang penting kelihatan ya mbak yang penting kelihatan nggak apa-apa jadi yang penting paham apa yang saya carikan nanti oke ini UNAS tahun 2007 dengan kode soal P47 ya sebenarnya ada pilihan gandanya A, B, C, D, E-nya cuman enggak saya tampilkan jadi biar bisa menjawab oke jadi diketahui sebuah matriks diketahui sebuah matriks A ada dua buah matriks di sini matriks pertama matriks A dan yang kedua adalah matriks B oke ada dua buah matriks A dan matriks B dengan oh ya dengan C dengan matriks A ini A transpose ya T A transpose A transpose sama dengan B walaikum salam selamat datang mbak Susi oh ini dari Indo ya wah luar biasa sekali selamat bergabung nah dengan A transpose sama dengan B dan nilai X plus 2Y adalah berapa jadi kita punya dua buah matriks kemudian diketahui oke diketahui A A transpose sama dengan B A transpose A transpose sama dengan B nah yang ditanyakan adalah berapa nilai X plus 2Y sama dengan berapa nah cara ngekerjakannya gimana cara ngekerjakan kalau ada soal seperti ini kan nilai tanya X dan Y ya kan kita punya dua buah matriks nah kita tahu A transpose sama dengan B B ini kita kan sudah punya ya matriks B matriks B ini kan kita sudah punya oke kan ya enggak kita punya apa kita mencari ini A transpose A transpose kita belum punya maka kita buat A transpose sama dengan B A transpose sama dengan sama dengan X X X B B X X X M nah, A transpose ini ya ingatkan cara mentransposekan sebuah matrix nah, A nya ini A transpose nya adalah ini paham kan sampai sini? paham ya? oke, nah kalau kita sudah dapat A transpose, maka kita tahu A transpose sama dengan B ini sama dengan matrix B matrix B itu berapa? apanya yang double? tidak saya pakai ini saja ini saya bisa jauh itu tulisannya double masak sih ada yang merasa tulisannya double tidak di sini? sebelum saya lanjutkan lagi nanti sudah jauh tidak kelihatan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! untuk bagaimana ya Oh Oh enggak papa ya masih masih kelihatan ya Tandatannya sama X Aduh saya nggak paham yang dimasukannya Oh terlalu dempet masa ya Oke 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 saya habis ya biar Hai biar lebih jelas mungkin terlalu dempet enggak papa-apa ya ketikannya agak besar oke oke saya besarkan Hai siap-siap Terima kasih sarannya nah ini ya A transpose sama dengan ini kelihatan ya kalau gini ya Hai waduh dempet-dempet apa nih Mbak Hai kelihatannya Oke saya lanjutkan lagi tadi sudah sampai aturan keputus ya A transpose kan masih ingat baranya Hai enggak Hai Atau ekspresi Hai Oh iya Hai 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 kemudian Oh Oke, ini A transpose ya Nah, kita sudah tahu A transpose Ya kan? A transpose sama dengan B Maka, A setelah ditranspose Ini sama dengan matrix B Yang dimana matrix B itu adalah Setengah X Oke, benar Kemudian bawahnya min 2Y ya Bawahnya lagi 3 Wah, sip Alhamdulillah kelihatan Akhirnya tidak kelihatan Nah, ini kan ya Sekarang A transpose sama dengan B Nah, berarti kalau kemarin Yang namanya matrix itu kan Kalau sama dengan begini Artinya adalah Artinya adalah X plus Y Ini sama dengan 1 Ya, selain bisa digalikan kan Kita cuma mencari nilai X dan Y Yang ditanyakan kan X ditambah 2Y Ini kan X ditambah 2Y X plus 2Y adalah berapa? Kita tahu 2 matrix ini sama Maka X plus Y sama dengan 1 Ini saya lingkari semua Artinya ini sama Nah, kita tulis ya Kita tulis yang besar disini X plus Y Sama dengan Oke Nah Kemudian Ini bisa kita teruskan Berarti Dengan kata lain Maka X sama dengan X sama dengan Umurung If Paham ya Oke Sekarang kita tahu ini Nah, kemudian kita buka yang Ini Yang saya garis biru Kita tahu X sama dengan 1 Min Y Nah, disini Kita tahu X sama dengan Min 2Y Maka X sama dengan Min 2Y Maka 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 1 1 Min 2Y Sama dengan Min 2Y Oh, gak kelihatan Lihatkan ya Lihatkan gak Maka Seperti apa Seperti apa Saya gak tahu Kondisi di Mbaknya Seperti apa Oh, Mbaknya Mungkin bukanya Pakai Handphone ya Ada yang buka Pakai Handphone Nanti kasihan Mbaknya Kalau gak jelas Lanjut ya Oke deh Saya ngikut aja nih Nah, ini ya Kita tahu 1 Min Y Sama dengan Min 2Y Maka Y Saya pindah Berarti 1 Sama dengan Y nya Saya pindah Kesini Y nya Saya pindah Kesini ya Berarti Min 2Y Min 2Y Plus Y Ya Berarti Y Berarti Y Sama dengan Min 1 Nah, karena Y sama dengan Min 1 Maka X Sama dengan Min 2 Dikali Min 1 Dikali min 1 Oke Diulangi ya Menurunkan 2 Saya ulangi Saya ulangi Oke Diketahui Matrix A Adalah berikut Seperti di soal Matrix B Adalah berikut Seperti di soal Oke Dengan nilai A transpose Sama dengan B Jadi Diketahui A transpose Sama dengan B Nah, yang ditanyakan adalah Berapa nilai X Plus 2Y Nilai X plus 2Y Karena di matrix A dan B Terdapat unsur X dan Y Seperti itu ya Nah Kalau matrix B Kan kita sudah tahu Maka kita cari Matrix A Transpose A transpose Dapat dari matrix A Mentransposekan matrix Sudah kita baca Beberapa kali ya Bahkan minggu lalu Pula masih Saya ajarkan Mentransposekan matrix Kita dapat A transpose Itu seperti ini Nah Ini adalah Sama dengan B Sesuai Diketahui soal Ini matrix B Nah Kalau matrix Ya Dengan Ordo nya Sama seperti ini Maka nilai Nilai Setiap Elemen Elemennya Jadi misalnya ini Ini elemen Baris pertama Kolom pertama Di matrix A transpose Ini sama dengan Nilai dari Elemen matrix pertama Baris pertama Kolom Eh Baris pertama Kolom pertama Matrix B Matrix yang sebelah kanan ini Maka Kita bisa tulis X plus Y X plus Y Sama dengan 1 Kita tulis ya X plus Y Sama dengan 1 Maka X adalah 1 Min Y Ya kan Kalau kita tahu X plus Y Sama dengan 1 Maka X sama dengan 1 Min Y Nah Oke Kita tahu ini Sekarang dari Elemen yang ini X sama dengan Min 2 Y X sama dengan Min 2 Y Nah Maka Kita kan sudah tahu Kan kita sudah tahu Bahwa Ini ya Kita sudah tahu X sama dengan 1 Min Y Ini kita masukkan ke sini Nah Kita masukkan Maka 1 Min Y Sama dengan Min 2 Y Nah Kita bisa pindah lagi 1 sama dengan Min 2 Y Plus Y Maka Y Adalah 1 Oke Kita tahu Y sama dengan Min Y sama dengan Min 1 Nah Karena kita tahu Y Min 1 Oh ya Tidak perlu dipakai Semua Saya jawab Sekarang Tidak apa-apa Jadi tidak harus Selalu dipakai Semua Dipakai pun sama Misal Misal Mbaknya mau pakai Yang kolom kedua Boleh Terserah Hasilnya sama kok Nah Kita tahu Y sama dengan Min 1 Nah Kita masukkan ke Nilai Sini Dimasukkan kemanapun Sama saja Misal Y Min Sama dengan Min 1 Saya masukkan ke Nilai yang ini Ya Kolom kedua Pertama Sama Sama saja Oke Misalnya sama saja Nah Kita tahu Y Kita tahu X Nah maka yang ditanyakan soal adalah Yang ditanyakan soal adalah X Plus 2Y Plus 2Y Sama dengan Berapa X nya adalah 2 Ditambah 2 kali Min Min 1 Sama dengan 0 Ini jawabannya Nah ini ada di soal Jawabannya adalah Bilihan nomor C Di soalnya ada C Jawabannya X nya 2 dari mana X nya didapat Dari sini Kita tahu Y Ya kan Kita tahu Y Hmm Nah Kita tahu Y kan Nah kita kan tahu X sama dengan X Sama dengan Min 2Y Ya kan mbak kan Milih setiap volume Sama kan X sama dengan Min 2Y X sama dengan Min 2Y Y nya ini Min 1 Oke Dari sini juga bisa X Nah ini Ada tadi dari mbak Ayo X sama dengan 1 Min Y Sama aja mbak Misalnya saya masukkan ya X sama dengan 1 Min Y Intinya dari mana pun Boleh mbak Yang itu dapat nilai X dan Y Ya kan 1 Min Min 1 1 dikurangi Min 1 Sama dengan 2 Loh sama Ya Jadi intinya dari mana pun Boleh Mau pakai Kolom 2 Mau pakai Baris keberapa pun Boleh Yang penting konsepnya adalah Tau mentransposekan Disini kan A transpose ya Tau mentransposekan Terus kemudian tahu Bahwa nilai setiap elemen Yang di posisinya sama Itu nilainya sama Ya Nih yang saya lingkarin Yang saya lingkarin hijau Ini kan baris pertama Kolom pertama Sama dengan lingkaran hijau disini Yang saya lingkarin merah Sama dengan lingkaran merah Biru Sama dengan biru Ya bener Jangan sampai Ambil suami orang Eh Maksud saya Jangan sampai Ambil Yang kolom yang lain Gitu loh Kalau ya kolom Pertama Baris pertama Ya harus Kolom pertama Baris pertama Gitu Oke Oke Paham ya Gampang ini Ini soal lunas Gampang kan Oh berarti lunas bisa Siap kan Ini lunas 2007 Bisa enggak koro ini Oh enggak Wujur Oke next ya Oke Kita next Soal nomor 2 Enggak apa-apa Matematika sama Oh ini 2008 Soalnya Soal nomor 2008 Saya bacakan dulu ya Dilihat soalnya Siapa tahu Enggak kelihatan Diketahui Matriks P Tersebut Dan Matriks Ki Tersebut Jika P Pangkat min 1 Adalah inverse Matriks P Ki Pangkat min 1 Adalah inverse Matriks Ki Sudah tahu ya Soalnya ini Terlalu Menyebelikan P pangkat min 1 Itu pasti P inverse Maka Determinan Matriks Ki Inverse Dikali P inverse Adalah Berapa Ini rumit Tapi gampang Nih 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 Nah Kita punya Kita punya P P dan P dan Ki Saja Padahal Yang ditanyakan Ini Ki Dan P Inverse Maka Kita harus cari P dan Ki Inverse Masih ingat Cara mencari Inverse Ayo Masih ingat Nggak Bersih Bentar Lupa Ada muncul Angka Oke Ini saya tulis Saya tulis ya Kalau Nggak paham Nanti Silahkan Tapi saya harap Paham Aduh Ini Nggak bisa Mana Hapusnya Ini Oh ini P Aduh P Inverse Sama Dengan Saya pakai Pencil Ini Satu Per Determinan Bener tadi Mbak Ayo Determinan Matrix P Ya Matrix A atau P Karena disini P Maka matrixnya P Nah Kemudian Yang disini Ini Ini dibalik Tiga Dua Min Lima Kemudian ini Min Satu Paham Paham gak Paham gak nih Paham ya Nah Maka Determinan P Berapa Determinan P Adalah Determinan itu Tiga kali dua Enam Dikurangi Lima Tiga Min Lima Min Satu Dua Paham gak ini Determinan itu Nyarinya Seperti apa Nah Saya refresh Miniat matrix P Matriks P Yang disoal Yang disoal Yang disoal Jadi kalau Determinan Determinan itu kan Gini Ini Yang garis miring Gini Dikalikan Kemudian Dikurangin Yang miring Gini Ini Positif Ini Negatif Nah Berarti kalau yang P Adalah Tiga Dikali Dua Dua Dikurangi Satu Kali Lima Ini yang P Ini yang P Paham ya Ini mencari determinan Determinan kan Seperti itu Jadi yang miring Dua Kali Tiga Dikalikan Kemudian Dikurangin Satu Kali Lima Oke Ini dapat Determinan Maka Ketemunya Tiga Kali Dua Enam Dikurangi Satu Kali Lima Lima Nah Yang Ini Matrix Ini Adalah Dua Dan Tiga Yang Dua dan Tiga Disoal Itu dibalik Posisinya Posisinya kan disini jadi Tiga Yang disini jadi Dua Kalau disoal kan Dua sama Tiga Dibalik Nah Yang Miringnya Gini Yang Miringnya Yang Miringnya Gini Dibalik Yang Miringnya Gini Dikasih Ya Lebih tepatnya Tandanya dibalik Bukan jadi Min Kalau misal Disoalnya Min Misal disoalnya Ini min Jadi plus Sip Paham Oke ya Nah jadi Tadi Dua dan tiga Dibalik Jadi tiga Dan dua Satu Dan lima Yang disoal Menjadi Min satu Dan min lima Oke Paham ya Nah Kalau sudah Dapet gini Maka Sama dengan Ini kan Enam min lima kan Satu kan Enam dikurangi Lima Satuan Berarti Satu per satu Satu Yaudah Berarti Matrix ini Tidak berubah Matrix ini Karena dikalikan Satu Ya tetap Matrix ini Sendiri Oke Nah Tetap Oke tetap Matrix ini Sendiri Nah sekarang Kita mencari Yang key Inverse Key Aduh keynya jelek Inverse Sama dengan Sama dengan Satu Per Determinan key Determinan key berapa? Lima Min Empat Dikalikan matrix Satu Lima Min empat Min Min Satu Nah dengan Karena Lima Min empat Ini satu Ya sama kan Satu per satu Satu Berarti Matrixnya tetap Min Min empat Min Satu Min empat Ada yang tidak paham? Kalau terlalu cepat Langsung di Intrubsi aja Oke Intrubsi pak Saya lapar Oh Saya Maksudnya Saya kurang paham Oke ya Nah Kita sudah dapat Kita sudah dapat P inverse Dan key inverse Nah yang ditanyakan soal adalah Maka Determinan matrix Determinan Yang ditanyakan Soal Itu Determinan Sebelum kita mencari Determinan Maka kita cari dulu Matrixnya Matrix ini Nah Matrix ini Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah Dikalikan Key inverse Dikali P inverse Ingat Yang dicari adalah Key inverse Dikali P inverse Bukan P inverse Dikali P inverse Matrix Tidak bisa dibalik Oke ya Matrix tidak bisa dibalik Jadi kalau Soal Key inverse Kali P inverse Ya Key dulu Dikali P Bukan P inverse Dikali Key inverse Ya Ini tidak sama Jadi kalau saya tulis Seperti ini ya Key Inverse P inverse B inverse Ini dikali ya Ini tidak sama dengan P inverse Key inverse Oke Nah Ya Tidak boleh dibalik Selamat datang Mbak Wiwi Ya Karena disoal Key kali Key inverse Kali P inverse Maka Ini Ya Ini buka Oke Nah Sekarang kita mencoba mencari nilainya Kita coba mencari nilainya Inputnya berapa satu Minus Nah Ya benar Perkalian Tidak boleh Key Key inverse Dikali Key inverse Minus Mencet Dua Tidak boleh ini saya apa saja nah, perkalian ya masih ingat kan perkalian oke, berarti kalau masih ingat, maka saya akan tulis langsung jadi 3 3 tambah 47 berarti ini 7 kemudian ini minggu kelas kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini selamat malam selamat datang semua yang baru masuk selamat bergabung nah, oke mbak ini masih ingat kan dari perkalian bisa dapat ini ayo coba saya tunggu mbak-mpaknya mengalihkan digalihkan sendiri yang ada buku atau bolpen atau pensil kalau hasilnya sudah sama berarti sudah paham kalau hasilnya kalau hasilnya masih berbeda berarti belum paham yang hasilnya beda nanti bilang gambarnya gambarnya seperti ini saya kasih contoh yang ini ya yang yang 7 ini ya baris pertama kolom pertama ini dari 1 ini dikalikan 3 kan baris pertama baris pertama kolom pertama kolom pertama jadi yang baris itu yang ini ini kolom dapatnya disini jadi 1 kali 3 ditambah min 4 kali min 1 jadi 3 ditambah 4 7 ini saya lingkari contoh jadi yang dapat angka 7 ini adalah perkalian dari ini masak tuh mbak masak 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 salah ini ada problem ini di wisi nya ini di kan mana ku maka main 1 5 yang ya tapi ini main 1.5 ini bisa ini saya bingung mbak oke, hasilnya sama gak? sama ya, saya anggap sama ya hasilnya kalau sudah hasilnya sama kalian dapatnya ini kan, nah sekarang kita cari determinannya determinannya adalah determinannya determinannya matrix ini berapa? ini kan sudah diketahui nah sekarang kita cari determinannya jadi kita cari determinan determinan dari matrix berikut 7 min 13 min 8 15 sama dengan ya, rada panjang mbak soalnya tapi belum panjang ini masih gampang mbak gimana mbak ya? waduh, saya juga bingung oke, oke, lanjut nanti soal nomor 3 saya coba ganti papan oke, nah kita tahu determinan kan? determinan itu 7 kali 15 dikurangi 8 kali min 13 7 nih, saya tuliskan 7 dikali 15 dikurangi min 8 dikali min 13 13 hasilnya 1 tuh, udah selesai apanya yang positif mbak iya ini positif hasilnya 1 ada yang masih bingung? mbak Wiwik dapat 1 iya bener iya mbak gampang kok oh, siap bener ya, jadi ada soal seperti ini jawabannya 1 munyur-munyur munyur-munyur dapatnya 1 kalau nanti ujian ya gak usah ditulis lengkap gini langsung kan kertas buram tuh kertas buram ya cuman ya yang seperlunya aja yang ditulis gak usah lengkap gini kan lama nanti yang penting kau jalan ceritanya seperti ini ini saya mengerjakan waduh saya mengerjakan 28 soal dalam waktu berapa jam kemarin 3 jam 3 jam saya 28 soal tapi tak sambil facebookkan mbak 1 soal ini 2 menit selesai gak sampai 1 menit gampang lho mbak pokoknya tau udah terminan oke ya ini sudah ya saya next ke soal berikutnya saya ganti di papan yang lain oke nomor 3 oke ditulis p dan keynya mbak kalau punya bolpen oh belum selesai nulis oke saya balikkan sedikit sebentar oh iya nanti videonya di share tenang aja oke sudah sama 4 point gak ada 4 point ya mbak ya ini videonya saya nanti di youtube udah ya oke saya next ke soal ini saya berapa nanti oke soalnya di catat mbak soalnya di foto dulu biar nanti saya ganti papan ini p dan key ini p berapa key berapa dan r berapa ini biar saya bisa kerjakan di papan udah ya saya kerjakan di papan ya oke oh belum oke oke kita ke papan nah diketahui p adalah matrix seperti tersebut key tersebut r tersebut nah jika 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 p jika p p p key transpose key transpose sama dengan r maka 2 x plus y sama dengan berapa walaikumsalam selamat datang amin gak ada halaman mbak ini saya bahas soal-soal saya ikutin di wc kece ya oke kita tahu p key trans p gali-gali key transpose adalah r maka berapa 2x plus y nah kita kan sudah tahu p kita tahu r kita yang gak tahu key transpose key-nya harus ditransposekan dulu p adalah 12 kemudian 0 kemudian men plus oke oke ini p dikali key transpose enggak p-nya tetap mbak di soalnya kan p-nya tetap hmm dibaca soalnya soalnya kan cuman key-nya aja yang ditranspose nah key transpose adalah x oke 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 udah i-nya centrum enggak dua lagi oke 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 nah sama dengan r r itu berapa r itu 96 min 2 buru 66 min 2 oke 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 nah ini sama kayak yang tadi 1 dan 2 ini paham enggak key transpose paham kan dari key jadi key transpose bisa kan kita tuh seperti ini nah yang ditanyakan 2x x plus y x plus y itu adanya dimana x plus y itu adanya disini ini x ini y kita nyari x dan y dulu baru nanti 2x plus y nah caranya gimana caranya ya dikalikan maka kita kalikan 2 matrix ini 2 matrix ini ya kita kalikan oke nah kita akan dapat matrix seperti ini 12 x close 8y min 20 dan 22 dan 44 selamat menikmati selamat menikmati kemudian matriks ini nah ini perkalian hasil perkalian seperti ini kan 12 ya kan dikali x 12x ditambah 4 dikali 2y 8y dan yang ini yang ini min 20 jadi 12 dikali min 3 min 36 ditambah 16 min 20 ini hasil perkalian dari ini paham ya dapat ini nah ini sama dengan ini nah maka kita tahu maka kita tahu min 22y sama dengan min maka y y sama dengan min 20 oke, nah karena kita tahu Y sama dengan min 3 maka kita tahu nah maka eh, ini copy-nya oh, nggak bisa udah, saya terus lagi plus 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 Y-nya min 9 tuh, remote ya sebentar sabar-sabar kita pindah sini nah maka kita dapat oke, setentar mbak nggak selesaikan nulisnya dulu oke, kita dapat ini yang perkalian 12 yang 3 oh, gini berarti kan warna bolubannya ya ini hijau ini kan baris pertama kolom pertama berarti yang digunakan adalah baris pertama kolom pertama Berarti 12 dikali 3 Eh, dikali 3, dikali X, sorry 12 dikali X 12 X Ditambah 4 dikali 2Y 8Y Paham ya? Oke, sekarang saya pakai warna biru Kita mau mencari misalnya ini Min 4, 4 Ini kan baris kedua Ini kan di baris kedua Baris pertama, baris kedua Kolom pertama, kolom kedua Berarti baris kedua, kolom kedua Baris kedua Ini Kolom kedua Nah, maka 0 dikali min 3 0 0 kali semua bilangan Ditambah Min 11 Dikali min 44 Paham sih? Oke Nah, setelah dapat perkalian ini tadi Maka ini kan sama dengan R Matrix R Kan kita nyari 2X plus Y Kita nyari X dan Y dulu Nah, disini kita tahu Min 22Y Sama dengan 66 Ya, tuh Min 22Y sama dengan 66 Maka Y sama dengan min 3 Tau Kemudian 12X plus 8Y Sama dengan 96 12X plus 8Y Sama dengan 96 Maka Kita tahu Y-nya min 3 Dimasukkan Min 20 mana? Ini Yang ini apa yang ini? Yang kiri apa yang kanan? Ini Loh, ini kan Oh, yang kiri Yang kiri ini kan dari perkalian juga Baris pertama Kolom kedua Nah, itu Saya kasih warna Orange ya Orange ya Orange ya Lihat Orange berarti Baris pertama Kolom kedua Oke Baris pertama Kolom kedua Berarti 12 Dikali min 3 Min 36 Min 36 Ditambah Benar Ditambah 4 Dikali 4 16 Min 36 Ditambah 16 Min 20 Ya Oke ya Habis perkalian matriks Kita dapat ini Kita tahu nilai Y Kita tahu persamaan 12X plus 8Y Sama dengan 96 Maka 12X plus 8Y Kita ganti min 3 Ya kan? Y-nya kita ganti min 3 3 Maka Kita tahu 12X sama dengan Ini min 24 Pindah ke sini Kita tambahin lagi Biar tidak bingung Kita tambahin lagi Disini Biar kelihatan Biar kelihatan X Tambah Min 24 Min 24 Min 25 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 Saya tinggal tulis saja. Angka 2X Oh kok orange. Angka Angka 2X plus Y sama dengan 2 dikali 10 kita tambah Y min 3 berapa ini? 17 mbak kebanyakan 1 sip nah ini jawabannya di soal jawabannya E ada jawabannya ada yang masih bingung ini ngomong-ngomong papannya masih numpuk enggak? Alhamdulillah bagus oke nah ini tulisannya sudah jelas tentang kepahamannya jelas nanti tulisannya jelas tapi tetap jelas enggak paham Alhamdulillah Alhamdulillah loh kok sudah nanya sampai jam berapa ini? harusnya setengah 10 oke dipelajari dulu mbak saya kasih waktu buat nulis mungkin atau di foto oke Terima kasih. 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 Terima kasih.